Siapa sangka evakuasi tujuh anak buah kapal motor Multi Prima 1 yang dilakukan kru kapal motor Cahaya Abadi 201 tujuan Probolingo begitu dramatis. Tampak dalam video yang diambil kru kapal Cahaya Abadi 201 memperlihatkan ketujuh korban terambang aming di laut selama 4 jam. Bahkan saat proses pengangkatan korban dari laut menuju atas kapal Cahaya Abadi 201 sempat mengalami kesulitan. Besarnya ombak membuat kru KM Cahaya Abadi 201 harus berhati-hati mengangkat korban. Pasalnya besarnya ombak yang menyebabkan korban rawan terbentur bodi kapal. Setelah hampir satu jam, ketujuh ABK akhirnya berhasil diangkat ke atas kapal. Meski mengenakan jaket pelampung, namun mereka sudah dalam kondisi lemas. Rata-rata korban mengalami luka memar karena terlempar dan banyak minum air laut. Beruntung kapten kapal sempat menembakkan tanda bahaya ke udara hingga dua kali sehingga kapal Cahaya Abadi 201 menangkap tanda tersebut dan berbalik arah dan berhasil menyelamatkan korban. KM Multi Berlian ini mengangkut kargo berisi material bangunan tujuan Surabaya-Waingapunusa Tenggara Timur. Akibat cuaca buruk, kapal yang membawa 14 kru ini tenggelam di sekitar perairan Bali. Sayangnya tujuh korban lainnya masih hilang dan belum ditemukan. Farid Valevi, CTV